video kali ini saya rangkum bonsai-bonsai yang dapat bendera merah pada kelas utama di pameran dan bontas bonsai yang diadakan di Klaten dari tanggal 1 kemarin sampai dengan tanggal 9 Agustus besok ini adalah bonsai Lohansung pemilik Bapak Paulus Topsock dari Klaten kemudian disusul dengan bonsai Kimeng pemilik Bapak Haryono halamat pacitan kemudian yang ini adalah bonsai Asam Jawa pemilih Bapak Paulus Topsock juga halamat Klaten kemudian Hanting Putri pemilik Bapak Paulus Topsock alamat Klaten kemudian Hanting Putri lagi pemilik Bapak Gandung alamat Sleman Yogyakarta kemudian disusul dengan beringin pemilik Bapak Sarno halamat Semarang Bapak Paulus Topsock kemudian disusul dengan cemara udang pemilik Bapak Paulus Topsock alamat Klaten memang Bapak Paulus Topsock ini mengirim bonsai banyak sekali terutama di kategori utama kemudian disusul dengan timeng pemilik Bapak Paulus Topsock alamat Klaten kemudian disusul dengan timeng pemilik Bapak Paulus Topsock alamat Klaten disusul dengan Ulmus pemilik Bapak Sarno halamat Semarang kemudian disusul dengan Hanting Putri pemilik Bapak Milik Arista alamat Sleman kemudian disusul dengan Hanting Putri pemilik Bapak Milik Arista alamat Sleman Karanganyar kemudian disusul dengan bonsai Sargenti pemilik Bapak Trijoko alamat Sleman Yogyakarta Kemudian disesul dengan Kimeng Pemilih Bapak Sarno Alamat di Semarang Kemudian disesul dengan serut Pemilih Bapak M. Arief Alamat Ungaran Solotigo Kemudian beringin elegan Pemilih Bapak Johnny Alamat Klaten Demikian telah kami rangkum bonsai-bonsai yang mendapat bendera merah Pada kelas utama pameran bonsai dan kontes Yang diadakan di Klaten pada tanggal 1 kemarin sampai dengan 9 Agustus besok Terima kasih telah menunjukkan channel kami Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton! k